Ya oke guys, balik lagi sama gue karena data gak bisa bohong ya Oke hari ini Rabu 21 Juni 2023 Oke hari ini kita kayaknya kena RUP strap lagi di KKGI ya guys ya Dimana kayaknya udah fix nih ya Emang info resminya gue belum keluar tapi dari info-info yang beredar Emang fix dia bagikan dividen RP25 ya Kalau di harga sekarang itu lo berarti dapet 5,4% Oke kita mau bahas kenapa dia kasih begini dan kemungkinan ada semacam Istilah kata orang bilang tuh konspirasi atau apalah kayak gitu ya Oke ini gue udah siapin nah kebetulan gue nemu juga Kenapa dia kasih begini ya Oke gue tetap ingetin kalau lo tetap berpikiran jernih ya Kalau gue pribadi 5% masih oke Maksudnya gue tau jauh banget dari ekspektasi Ternyata dia bakal bagian hanya Dia kan punya IP122 di bagian 25 bagi 122 Ternyata dia hanya bagi DPR 20% ya Kenapa? Jadi gue Kalau menurut gue dari oke dari angkanya mungkin kita jauh ya DPR dari ekspektasi tapi kalau dapet real masih 5%an Ya atau 4-5% ya tergantung average itu berapa Sekarang menurut gue yaudahlah gue legowo aja Jadi gue pribadi legowo ini sampai 400 pun legowo Ya mau diapain Nah tapi Lu harus paham kenapa Dia melakukan ini Ya nah ini yang mau kita bahas ya Oke guys Ternyata Ya ini kita bicara Apa ya tadi gue liat sih ada di Stockbit yang bahas tuh Tentang konspirasi segala macem Ini sampai gue ambil gambarnya dia ya Ini gambarnya dia Gue ambil Oke Jadi gini guys Kita kan tau ya Pemegang sahamnya KKG sih ini Sekarang Energi Collier Dia 35% Dia udah nambah 200 juta nih guys Tadinya 30% Bulan Mei dia beli gede 200 juta Nih Ya si Collier ini nih 16 Mei dia beli 239 juta lembar Jadi kepemilikannya daik dari 30% ke 35% Nah Sejahtera Jaya Cita juga beli Nih si ini Sejahtera Jaya Cita Jadi ini terjadi karena Si ini nih pemegang saham utamanya Yang gede-gede ini lagi pada beli guys Ya Oke semoga lu paham ya Semoga lu paham Kuasai emosi Gue minta Bukan minta Istilahnya terserah lu sih Hormokatu sih bukan hak gue juga ya Istilah kata Kalau lu sekarang lagi emosi Coba dipikir Pertimbangkan Secara Akal sehat dulu Jadi Sejahtera Jaya Cita dia punya 26% Yang tadinya cuma 25% Nah Jaya Cita dia membeli 60 juta Lembar Ini terjadi 12 Mei kemarin nih Ya jadi kepemilikannya nambah 1%an lebih 1,2% Terus tau-tau ada juga nih Si Danway Holding entah berantah dari mana dia juga beli Di tanggal 11 Mei Ya 300 juta lembar Sehingga tau-tau dia jadi pemegang sama 6% Kayaknya belum di update disini ya Dan May Holding gak ada ya Terus siapa lagi yang beli Energi Collier sempat beli lagi tuh Oh dia beli lagi 23 5 Mei kemarin dia beli tuh Ya dari 26% dia naik 30% dan Jadi hanya dalam sebulan Collier nambah kepemilikan 10% 4% Nah Nah guys Gue ajak Oke Kita lihat ada pembelian masif Ini bukan buyback saham ya Kalau buyback saham kan si KKGI-nya yang beli ya Ini bukan Tapi si pemegang saham utamanya ini Yang mereka-mereka ini Beli Beli saham KKGI dari masyarakat Dari elu Dari elu guys Nah Gue catat kemarin ya Gue cek di harga KKGI Di tanggal-tanggal segini tuh sekitar 420-an lah 400-an yang saat kemarin lagi robo-robo Jadi mereka buyback Bukan buyback Ah bukan buyback istilahnya Mereka nambah kepemilikan lah Kalau buyback kan KKGI-nya yang beli ya Kalau ini enggak Ini si ownernya Si ininya Energi Nah Karena mereka buyback Oke Kalau orang buyback Eh kok buyback Gue enggak punya buyback mulu Kalau orang buy Mereka maunya ngapain guys Coba Maunya dapet harga semurah Semurah mungkin Ya Semurah mungkin Makanya Ini gue feeling aja ya Bukan feeling Ini udah Tersebar sih ya Gue Gue Ngeliat ini orang Berteori gini ya Jadi gue cuma Mutip aja Jadi Hari ini Sengaja Istilahnya Kasarnya Dikasih 20% Supaya Buat Ngepanikin Kepanikin Dan memang terbukti Sekarang lagi pada panik Ini masih siang guys Gue bikin video ini Masih trader Masih berlanjut nih ya Udah turun 6,8% Supaya harganya Apa guys Jatuh 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 Kalau bisa jatuh 400 nih Kenapa Karena mereka kan Mereka kan Dapet dividennya Ini kan dapet dividen Hari ini RP25 Ini gue udah bikin Kalkulasi nih Masing-masing Dapet berapa ya KKG itu kan Punya laba 580 miliar Oke Kita hitung bareng-bareng ya KKG ini Yang 2022 Dapet laba 580 miliar Itu berarti kan DPRnya sekarang 20% Bahkan Yang dibagiin Jadi dividen Itu Sebesar 116 miliar Oke Oke ini yang bakal Ditebar jadi dividen Nah si ini punya berapa MSIP kan punya 35,63% kan 116 Ya Berarti 116 Itu dikali Contoh ya Kita ambil satu case aja Si MSIP ini 35 Nah maka si Collier ini Dia akan dapat Duit sebesar 41 miliar Ya Jadi Si Collier Dapat dividen Dari KKGI 41 miliar Ya Tuh waga Tuh waga Tuh waga Nah Dia pengen beli lagi guys Nanti ketika Payment date-nya ini Kelihatannya Dia bakal beli Saham KKGI lagi Makanya Dengan asumsi Kalau Sumpama Waktu itu Nanti jebol Di hari payment date-nya KKGI Jebol ke 4.000 M400 Maka Si Collier Bisa menyerok Sebesar 102 Juta Lembar saham Ya Ya 102 juta Ya Maka kepemilikan dia nanti Akan menjadi 1,8 Berarti kan KKGI kan Sambredarnya 102 juta Sambredar 5 miliar Berarti 102 Dibagi 5.000 Itu Ya akan bertambah 2% Jadi Si Collier Nanti Akan bertambah Sekitar 100 juta Jadi 1,8 miliar Dia bakal punya Dan dia akan Kepemilikannya Total akan jadi 37% Ya termasuk Ini ya Mungkin Kemungkinan Kalau dia beli lagi Beli lagi Nah Nah jadi Ini Istilahnya Ini teori yang beredar Ya guys Teori yang beredar Ya kenapa Dibikin robo Ya karena Karena tercatat Ya ini bukan Ini bukan Apa ya Bukan ngarang-ngarang gitu Dia memang melakukan pembelian ini Mereka gede Pembeliannya Energi Collier ini beli Jadi kemungkinan Mereka akan Nambil lagi Dari hasil duit Dividennya KKGI Nah Ini gue udah kasih lu Sudut pandang dari situ ya Nah gue Sekarang gini Bicara Kita kan kena RUP Strap nih Setelahnya nih ya Pada kena RUP Strap nih Namanya RUP Strap tuh Udah di luar kuasa kita Sebagai retail Itu udah di kuasa Para petinggi-petinggi inilah Ya Di kuasa mereka nih Nah Di kuasa mereka lah Ya lu Lu paling receh disitu ya Dapet apa gitu kan Nah jadi Kalau gue pribadi ya Gue pribadi udah siap Diterjunin sampai 400 lagi Kayak dulu ya Karena ya sama aja Gue juga cuma Ulang lagi ya Tapi at least Gue pribadi masih dapet Berapa 5% dari Dividend nilnya Ya oke lah Gak masalah lah Oke gue anggap begitu Nah buat lu Itu up to you Terserah lu Lu terserah Lu yang hari ini udah panikan Pada kata lu seterserah Tapi kalau gue pribadi Kendalikan emosi Dan Tetap happy Ya Lo tuh lu gak hilang kok Lu tetap dikasih duit kan Sebenernya 5% tuh 4-5% tuh sebenernya masih Oke lah Harapan kita kan 14%an lah Kemarnya oke lah Oke kecewa ada Ya tapi Coba di pikir pakai Kalset Kalau lu cut loss Duit lu beneran hilang Dan lu kasih senang sama dia Ya kasih senang Mereka bisa ajar Murah kan Ya gak Tapi kalau lu Berpikiran jernih Ya mau gak mau Nanti mereka beli di harga Yang agak lebih mahal Tapi terserah lu sih Tapi ini terserah lu Gue gak Gak ada ajakan Lu mau Gak ada ajakan lu Bertahan atau katos Itu up to you Ya bener-bener Up to you ya guys Ya gue rasa Untuk AKG gitu ya guys Jadi Ini mereka dalam sebulan Udah masih banget ya Dari bulan Mei ini Lu bisa naik Si ini bisa naik 10% Koliar Dia beli 10% Ya Sejahtera juga Beli Beli Mereka pada beli nih guys Ini ada lagi nambah nih Pemilikan baru Dunway Holding ini Siapa nambah nih Nambah ya Oke Kalau dianalisa Kenapa mereka beli Ya ini kan cuma Pandangan gue ya Bisa salah Ya mungkin aja Mungkin aja mereka menaik Prospek yang Mungkin lebih gede lagi Dari itu Mungkin ya Gue gak tau Tapi gue gak tau Bener-bener bahwa gue disclaimer Gue gak tau Apa yang mereka lihat Nah ini makanya RUPS trap ya Ini akhirnya jadi RUPS Makanya kemarin itu Kayaknya udah ada insider Yang udah tau Makanya kan kemarin Kita sebelum RUPS Harganya jatuh ya KKGI ya Betul ya Nah itu berarti Mungkin udah ada yang tau Insider Info udah pada Terkeluar Di RP25 Nah retail-retail Kayak gue Dan lo yang gak tau apa-apa Yang mau gak mau Ya memang harus Terima nasib Just that Ya tapi gue tetap ingetin Bahwa ini bukan kiamat Oke Lo masih dapet duit Dikasih duit sama dia Ya meskipun cuma 5% Ya meskipun 4-5% Tergantung average lo Dan Ya ke depannya Gue udah kasih tau Kenapa Ya teori ini Yang paling mendekati Menurut gue Kenapa dirobohin harganya Ya teori ini Yang paling Paling apa ya Paling masuk akal Make sense lah Gue bilangnya Ya oke guys Gue rasa gitu aja Ini gue buru-buru Supaya bisa cepat-cepat di upload Masih di jam ini Oke guys Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena data Gak bisa Sampai ketemu lagi